Ciao Tutti! Ciao Tutti! Hi everyone! Halo semuanya! Balik lagi bareng-bareng sama Ibiroctav di sini di episode BBIPI yang udah kesekian nih ya Setelah minggu lalu gue ngebahas tentang How to pronounce La lettera Chi La lettera Chi kayak gimana suono duro atau suono dolce Jadi kalau How to pronounce C plus I How to pronounce C plus E Dan C plus A, C plus O Dan lain sebagainya kalian bisa lihat Iya yang belum nonton bisa di sini lihatnya Dan sekarang kita akan ngebahas tentang La lettera G atau G Sebenernya sama aja guys Sama kayak huruf C kemarin Jadi di sini La lettera G Gue bagi jadi suono dolce sama suono duro Seperti biasa ya Kita mulai dulu dari yang suono dolce Kalau kalian masih inget Yang C plus I plus E itu sama kan suono dolce Sama juga rumusnya Yang kalau huruf G diikuti dengan huruf I dan E Jadi dibacanya adalah G Jadi dibacanya kayak huruf J gitu Contohnya kayak kata G plus I yaitu Jinokyo Jinokyo itu lutut ya guys Lutut Kelihatan gak sih lutut gue? Lutut Kayaknya gak keliatan ya Jadi J plus I Jinokyo lutut Terus ada juga G plus E Yaitu gelato Udah pasti tau es krim ya Gelato Terus juga ada J plus I A Yaitu jaka Jadi jaka ini dalam bahasa Indonesia adalah jaket Ya Ada juga kata J plus I plus O Yaitu kayak contohnya jurnale atau koran Jadi bukan jurnale ya Kayak ada merek dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Merek yang suka ada di department store gitu Giorgio ya Apa sih? Gue lupa Well anyway Jadi bukan dibilangnya bukan Ah kayak misalkan brand Giorgio Armani Itu kan tulisannya G I O R G I O ya Giorgio ya Itu bukan dibilangnya bukan Giorgio Giorgio atau Giorgo Tapi Giorgio Karena dimulai dari huruf G dan I I ya Jadi disini juga bukan Giornale Tapi jurnale Terus ada juga G plus I plus G plus I U Yaitu justo atau benar Justo Nah disini gue tambahin sedikit Ada tiga contoh lainnya Seperti Javedi 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 itu hari Kamis ya Terus juga ada Pajina Ini untuk orang-orang Sunda yang gak bisa ngomong V A Bukan ya Disini Pajina Bukan? Anda tahu jawabannya Pajina artinya halaman Bukan halaman rumah Bukan halaman rumah ya Tapi kalau lebih ke halaman buku gitu Pajina Terus juga ada Joko Joko ini adalah permainan Atau game Bisa dibilang Lalu kita beralih sekarang ke suono duro Atau sounds hard Yang dibacanya G Yaitu huruf G Dibacanya ya G Bukan J Gitu Apa aja Sama peraturannya Atau rulesnya Yaitu G plus tutel ya Altre letere Jadi Huruf Huruf G yang diikuti selain huruf I dan E Itu dibacanya G Kalau tadi kan G plus I jadinya G G plus E jadinya J Nah kalau ini G plus A ya G G plus U ya Gu G plus R ya Grr Kurang lebih seperti itu guys Contohnya nih ada disini G plus A yaitu Gato Gato adalah kucing Terus juga G plus O ada Gona Gona ini adalah rok Rok yang biasa dipakai sama perempuan Terus juga ada G plus U Yaitu guanti Atau sarung tangan Terus juga ada G plus L Ing Nah ini nih masalah gue nih Ing Inglese Again Gue juga selesai mention Kalau gue ini masih Apa ya Masih terbiasa Kalau ada N plus G Itu dibacanya Eng Tapi tidak guys Ya disini N kayak Inglese Itu dibacanya Inglese Bukan Inglese Beda ya Kerasa gak sih perbedaannya Kalau kalian denger Well again G plus E itu Inglese Atau Inggris Terus juga G plus R Kayak Grrads ya Terima kasih Terus juga ada G plus HI Yaitu Giacho Jadi Giacho Ya bukan Giacho Tapi Giacho Es Batu Artinya dalam bahasa Indonesia Ada juga G plus E Yaitu Ruge 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 itu kerutan Atau keriput Biasanya kan suka ada apa ya Kalau orang-orang yang udah Agak berumur gitu Gue gak bilang tua ya Gue bilang berumur Agak sedikit dewasa gitu Pasti udah ada kerutan Yang dimata lah Atau didahi lah Dimana gitu ya Jadi dalam bahasa Dalam bahasa Itali itu adalah Ruge Kerutan atau keriput Nah disini juga gue udah nulis Tiga contoh lainnya Kayak disini ada Rige Jangan ketukar ya Ruge sama Rige Jadi disini Rige artinya garis-garis Jadi kalau misalkan kalian Apa ya Pake baju yang motifnya garis-garis Nah itu motif itu disebutnya Rige Jadi Rige itu garis-garis gitu guys Terus ada juga Anggolo Bukan Anggolo ya Tapi Anggolo Jadi Anggolo ini Artinya sudut atau corner Gitu ya Terus juga ada Funggi 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 ini artinya jamur Ya Jadi segini dulu guys Untuk la letera G Atau G Gitu ya Gitu ya Untuk suono doce-nya tadi Jijai dan juga suono duro-nya G plus Tutele altere Letere Jadi untuk G yang diikuti Huruf line I dan E Semoga bisa menambah kosa kata kamu Dalam bahasa Itali Karena kan minggu kemarin udah Kosa kata yang dimulai dari huruf C Nah sekarang kosa kata yang dimulai dari huruf G So jangan lupa untuk like Subscribe dan juga Nyalakan loncengnya Jadi kamu dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Mungkin nanti di video selanjutnya Gue akan ngebahas tentang How to pronounce G plus N Ny Dan juga G plus L I yaitu Y Ny sama Y Mungkin ini yang akan Gue bahas Mendetail Minggu depan sama Ada lagi Permasalahannya adalah S plus CI sama S plus CE Jadi kayak Karena kan dalam bahasa Indonesia tuh Kayaknya gak ada ya Atau mungkin jarang gitu Kata-kata yang di Yang ada Huruf-huruf tersebut gitu Jadi Buat orang Indonesia Agak sedikit lebih sulit Melafalkannya Tapi itu nanti ya Minggu depan Akan gue bahas So Ya udah Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Arrivederci Dengu Dengu Dengu